Tetap menunggu sampai malam, selamat datang di ruangan terburu di Ternama Kampala Bintur Indonesia tahun 2023. Selamat datang juga buat Giti, selamat tinggal dan berputihkan keberapaan sendiri, meski harus saling sikut dengan teman sendiri. Oke Giti, apa nih komentar tentang arti kemenangan tadi? Silahkan. Ya pastinya betapa-betapa pucap syukur bisa bermain yang sampai hari ini, bisa musayakan juga tercedera, memang hari ini cukup sangat ketat juga bermain arti kita. Saya terima kasih atas dari bahwa pertama sampai kedua, sampai beres juga memang cukup ketat dan memang ya, itu aja sih, tadi waktu bulannya apa ya? Ya mungkin tadi, karena kita memang sudah saya pertama tahu pola-pelan masing-masing, tadi lebih apa ya, ragu strategi satu sama lain, ragu khususnya mungkin kuncinya di isi pertama waktu saya ketinggalan 3 atau 4 poin atau 2, saya lupa. Di situ coba buat tetap bermain pola permainan saya, tapi tetap dengan apa ya, nggak buru-buru karena waktu berjalanan poin, waktu sampainya linding itu, saya bermain dengan pola saya, tapi ada buru-burunya dan berdampak mati sendiri sih. Jadi tadi, waktu di poin-poin akhir, coba buat lebih sabar lagi, lebih berani buat mengembangkan dan hampir ya, mengembangkan pola permainan itu tadi sih. Kalau perhitung, permainan cukup seperti itu? Ya memang bagus, maksudnya kita dilatihkan juga, ya itu tadi, kita sudah sama-sama tahu juga, memang mungkin hari ini bisa dibilang ada faktor luck juga, khususnya di isi pertama di mana, apa ya, waktu poin kritis, poin, apa namanya, poin ketat tua di isi pertama-akhir itu lebih berani aja sih, lebih nekat juga, jadi mungkin itu yang bisa membuat saya dapat beberapa poin di poin kritis itu. Oke, terima kasih. Oke maksud, teman nih ya? Oke, apa-apa? Terima kasih. Selamat malam, saya Angga dari Sian Indonesia TV punya pertanyaan agar Kintik. Nanti di Sipirah ketemu dengan pemain Cina di Sipeng, di headwear-nya kalau nggak salah, 3 Maret, ini selalu runggul. Kira-kira bagaimana di Sipirah Kintik sampai sejauh dengan baru Kintik yang lalu ke Sipirah Kintik? Kalau ke Kintik lain, ke Sipirah Kintik? Ya memang buat next besok sih, nggak mau terlalu dikir ke mana-mana sih, nggak mau banyak yang dipikir juga. Jadi saya lebih fokus buat ke diri saya sendiri dulu. Hari ini main cukup ketat juga. Dan yang pasti juga balik aslah dari ini semua, coba buat fokus recovery juga. Dari kondisi otor, badan, semua segala macem. Dan kepercayaan pikiran juga pastinya buat match besok. Dan kita lihat aja besok seperti apa, semoga bisa bermain dengan baik gitu. Lanjut, lanjut lagi. Oke, semangat. Pertuling. Saya lah dari belakang sampai Mas Gintik untuk kemenangannya. Kalau kita terlihat kan sebenarnya permain ini jadi adu, adu space lah kita katakan. Kan-kan-kan-kan dari Mas Gintik atau Yonatan juga sangat jamin space space. Apakah mungkin besok bisa kita lihat lagi. Karena kan hari ini sering tuh tariknya juga sedikit. Dan pasti jelas tampilannya bebas dari keras. Mungkin udah besok apa-apa akan ada juga bakal main lebih banyak relax atau seperti apa-apa sati gitu. Ya memang hari ini yang saya bilang tadi memang permainan sangat dekat. Dari awal sampai akhir dimana ya. Karena memang kita sudah sama-sama tahu bahwa permainan masing-masing. Jadi memang bisa dibilang ya pasti lebih capek gitu. Karena lebih kita udah sama-sama tahu permainan lebih masing-masing. Jadi buat besok ya pastinya karena kita dan saya pribadi juga udah beberapa kali ikut pertanian yang back to back seperti ini. Dan ya pasti kita coba mempersiapkannya semua maksimal. Dan semoga besok bisa lebih baik lagi dari hari ini. Ada lagi? Oke, coba. Tiga pertemuan sebelumnya kan rebel game sama Jojo ini. Ini kan lebih berat menjawab sih Jojo ini. Tapi mungkin ada komentar sedikit dari Ginting soal permainan Jojo hari ini. Terus yang tadi yang pertama komentar Ginting soal ini kan terlalu hasilnya besar terbaik Ginting di Indonesia apa nih. Harus-harus yang final pertama kali. Semoga bisa langsung ke Jualan nanti ya. Terima kasih. Ya pastinya bersyukur ini pencapaian pertama saya selama Indonesia Open. Ya nggak tahu mau ngomong apa. Karena pastinya besok juga masih ada tugas yang harus saya kerjakan juga. Dan ya nggak mau terlalu mikirin mulung-mulung yang terlalu apa ya. Terlalu panjang sih. Maksudnya besok ada mes. Saya bersiapkan dengan baik lagi. Saya semoga bisa bermain dengan baik lagi. Dan ya tadi Jonathan yang rubber ya. Ya memang mungkin ya itu sih tadi kuncinya mungkin di set pertama itu sih yang tadi saya bilang ya. Poin-poin kritis itu. Ya mungkin kalau memang saya nggak bisa berubah pola permainan atau kurang lebih berani dalam melakukan pola menyerang. Juga mungkin Jonathan bisa mengambil di set pertama dan kemungkinan besar juga bisa rubber lagi juga. Memang ya itu tadi sih. Mungkin itu juga berdampak di set kedua kali ya. Maksudnya dimana saya udah menemukan pola permainan dan pastinya mungkin Jonathan juga ada sedikit dampak dari poin-poin kritis di set pertama. Dan membuat dia kurang bisa keluar dari tekanan sih. Tapi memang di set kedua juga cukup ketat juga sih. Maksudnya ya itu tadi memang mungkin karena kita udah saling sama-sama mengetahui tiap hari latihan bareng juga. Jadi mungkin ya bisa dibilang sampai yang lebih siap di hari pertandingan itu yang bisa memenangkan. Sebelum pertanyaannya ada ngobrol nggak semua Juga atau mungkin lagi Juga. Kalau ada ngobrol, ngobrolnya apa sih? Kepo, Pak. Nggak ada sih. Ya karena memang nggak ketemu Juga jadi nggak ngobrol Juga. Ngobrolnya cuma pas kita sama-sama bareng berangkat dari hotel ke sini. Jadi ya udah sekedar ria gitu aja sih. Nggak ya gimana. Udah? Nggak ada obrolan lagi ya? Baik. Ya terima kasih untuk Anthony sini sudah kini. si depanian tahu tidak ada lagi lagi. Jadi saya akan Team energy came here. aja kinii kami masukin. Kinii itu, aku akan semeranktu ke sini.